Intro Perkenalkan, nama saya Muhammad Nuri Lanwar Saya lulusan SMK Teknik Komputer dan Jaringan Sekarang saya bekerja di PT Patra Jasa Anak buah perusahaan Pertamina Untuk penempatan di Geraha Pertamina Gambir, Jakarta Pusat Saya adalah alumni PT Meno Karya Sedati Infonya, terima kasih Baik, hari ini kita kembali lagi Khusus kita membahas Genset Nah disini saya mencari data-data Untuk penjelasan bagaimana sistem kerja Genset Nah ini bagian-bagian dari sistem diesel Jadi hari ini saya membahas sistem kerja engine pada Genset Sistem kerja engine pada Genset Ini bagian-bagian yang harus kita bahas Bagian yang ini kita sebut Kemsup Ini Kemsup Kalau yang ini adalah Intek Valop Atau Excess Valop Atau kita sebut Katuk Pembuka Katuk Penutup Ini Intek berarti masuk Ini Excess berarti keluar Nah kita tadi sudah membahas video sebelumnya tentang bagaimana pertama kali engine ini bergerak akibat dari pergerakan flowing Dari sistem gear yang dari dinamo motor stator Untuk menggerakkan pertama kali Nah sistem kerjanya seperti ini Ketika ini ada namanya langkah isap Udara masuk Nanti akan saya jelaskan udara ini dari mana Isap berarti udara masuk Ketika udara masuk Maka ketika penuh Piston mendorong Ini tadi pistonnya turun Ketika penuh Kembali lagi piston mendorong Ketika piston mendorong Itu namanya bahasanya kompres Berarti udara dikompres Ditekan Dengan tekanan tinggi Sehingga udara itu Mengandung panas Atau ke dalam keadaan panas Menaikan segala arah Ketika panas Maka ada nodule injection Ini nodule injection Memberikan bahan bakar Solar Ketika tadi bertekanan Tinggi dan Panas Diberikan bahan bakar Maka terjadi Ledakan Api Api itu Sudah saya jelaskan sebelumnya Api terdiri di 3 bagian Udara Bahan yang mudah dibakar Dan Panas Jadi ketemu Panas ada Udara ada Dan diberikan Bahan bakar Ketemu Sehingga terjadi api Ledakan Nah ledakan ini Membuat piston turun Ya Piston turun Kita lihat nih Pistonnya tadi Dari sini tadi Turun ke bawah Sehingga Sehingga Angkle ini Selalu berputar Begini Ya Ketika ini Turun Berarti dia turun Kita bicara Piston ini Bahasa orang engine Ada namanya Titik mati atas Titik mati bawah Berarti Kalau posisi ini tadi Titik mati atas Keturun ke bawah Berarti dia titik mati bawah Ya Sampai Nanti Ketika Piston didorong oleh Tekanan tadi Akibat lidakan tadi Dia secara otomatis Kembali lagi piston naik Ya Untuk Dalam arti Ini yang menggerakkan Dalam al Untuk ke pelawing Sehingga pelawing Bekerja Ini nanti Menggerakkan pompa Ban bakar Solar Pompa Kulan Pompa oli Dia akan menggerakkan Secara makanya Ya Sehingga nanti Ketika Sudah selesai Sistem Ledakan Baru masuk ke sistem Gas buang Piston akan naik Ya Jadi ini gas buang Ini Katuk Exos Falopnya kebuka Sehingga piston naik Membuang semua gas buang Ya Gas buang Jadi sehingga gas buang Kebuang ke Kenal pot Kemudian Begitulah terus Dengan sistem Yang saya jelasin Dari Pertama Ya Ini Masuk Pisap Kompres Semprot Ban bakar Tergali lidakan Lidakan menurunkan piston Jadi piston selalu begini Turun naik Turun naik Engkelnya ini pun Teru naik Teru naik Berputar-putar dia Sistem kerjanya seperti itu Sampai dia membuang gas buang Ya Gas buang kebuka Nah Itu Ini gas buang bisa lihat ya Langsung kebuang Itu sistem engine nya Sistem engine yang perlu kita perhatikan Saat titik mati bawah Dan saat titik mati atas Di dalam genset Sehingga Dari Ledakan tadi Menimbulkan kenaga Untuk Memutar ini Menggerakkan ini Sistem ini Ya Demikianlah penjelasan saya Untuk sistem engine Jadi Ini namanya Ya Kalau catat sini Lekat sini Ini namanya Cransup Ya Cransup ini Ini cransup Oke Jadi nanti Semua Sistem Engine Dapat bekerja Dengan Yang sudah saya jelaskan Sistem kerjanya Demikian dulu penjelasan saya Terima kasih Selamat menikmati